Kota Medan Kota Medan memiliki banyak tempat menarik untuk dikunjungi dan rasanya sayang sekali jika dilewatkan. Nah banyak yang tahu, di tengah kota Medan ada satu taman yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, yaitu adalah Taman Bunga Chongyonghian yang terletak di Jalan Kejaksaan Petisah Tengah Kota Medan. Taman Bunga ini menyimpan cerita sejarah karena merupakan peninggalan dari Chongyonghian. Ia merupakan saudagar asal Cina yang lama tinggal di Kota Medan dan merupakan kakak dari saudagar terkenal Chong Api. Chongyonghian datang pertama kali ke Kota Medan pada tahun 1870. Meski tak sepopuler sang adik, Chongyonghian punya banyak kontribusi dalam memajukan perkembangan Kota Medan. Semasa hidupnya, Chongyonghian bersama sang adik membangun beberapa bangunan seperti Masjid Raya Almasun, Rumah Sakit di Belawan, Fihara Tian Hao, dan Masjid Lama di Gang Bengkok. Taman Bunga ini menjadi bukti adanya kerukunan beragama dan budaya yang sudah lama terjalin antara masyarakat Kota Medan. Menariknya, di Taman Bunga ini terdapat beberapa peninggalan Chongyonghian. Di antaranya, di dalamnya terdapat makam Chongyonghian dan istri. Ini adalah makam dari istri Chongyonghian. Sementara yang bagian yang satu lagi ini, ini adalah makam dari Chongyonghian. Kemudian, di dalam Taman Bunga Chongyonghian ini juga ada sebuah gedung atau sebuah ruangan. Di dalamnya itu adalah barang-barang antik. Jadi, ini adalah museum dari Taman Bunga Chongyonghian. Namun, pada saat kami ke sini, museum ini masih tutup. Tiket masuk ke museum ini sebesar Rp35.000. Di sudut yang berbeda, di sini ada tempat duduk yang bernuansa Chinese. Dan ini menatap ke arah makam Chongyonghian dan juga sang istri. Kemudian, selain terdapat beberapa peninggalan Chongyonghian dan makam Chongyonghian dan sang istri, di sini juga terdapat batu prasasti. Nah, unik sekali nih teman-teman. Batu prasasti ini bertuliskan bahasa Arab, Belanda, dan Tionghoa yang semuanya itu bercerita tentang sejarah Chongyonghian. Taman Bunga Chongyonghian ini dibuka mulai pukul 8 sampai pukul 5 sore. Dan, pengunjung bisa menikmati keindahan Taman Bunga ini tanpa dipungut biaya apapun ya, kecuali jika ingin masuk ke museum. Nah, teman-teman, demikianlah informasi yang bisa kami bagikan pada video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Bye!